Intro Ya saat ini saya sedang berada di RSUD Kota Depok Dimana saat ini RSUD Kota Depok sudah menyiapkan ruangan Yaitu satu lantai di gedung cel lantai 3 Untuk mengisolasi para pasien yang diduga terkena virus corona Menurut informasi yang kami dapatkan dari Direktur Rumah Sakit RSUD Kota Depok ini yaitu Devi Mariwadi Menurutnya fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Kota Depok ini sendiri Sudah memadai dan memenuhi standar untuk merawat pasien-pasien yang terduga virus corona Sebelum nantinya akan dialih rawatkan di RSPI Sulianti Saroso Bahwa ada yang positif penderitaan coronavirus yang berada di rumah Suki Sulianti Saroso Ada dua orang dan arahan dari Kementerian Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Melalui Rumah Sakit Kota Depok ditunjuk sebagai Rumah Sakit Sentinel untuk merawat Sementara pasien sebelum ke Sulianti Saroso untuk menegakkan diagnosa Menegakkan diagnosa kami diminta untuk menyiapkan ruangan yang ada di RSUD Kota Depok Untuk pasien-pasien untuk orang dalam pengawasan yang sudah mengarah ke pasien dalam pengawasan Jadi saya diberitahu oleh Kepala Dinas pagi-pagi Kemudian siangnya kami diberitahu juga oleh Pak Wali Kota Saya dipanggil oleh Pak Wali Kota dan Pak Sedda Dan menunjuk kami untuk mempersiapkan segala sesuatinya Untuk persiapan yang telah dilakukan oleh RSUD Depok sendiri ada apa saja? Kami menyediakan ruangan satu lantai di gedung baru yang belum ditempati Sebenarnya untuk persediaan ruangan kami sebenarnya belum optimal Tapi ada gedung yang belum dipakai satu lantai dan sudah dilakukan pembersihan selama ini Kami sudah menyediakan satu lantai itu Kemudian kami sudah mempersiapkan alat-alat pelindung diri Kemudian kesediaan tenaga kami sudah kami siapkan Untuk fasilitas-fasilitas Dan saat ini sendiri menurut RSUD Kota Depok Sudah ada satu orang yang diisolasi terkait virus corona ini Dan pasiennya ini merupakan seorang dewasa Seorang laki-laki dewasa Dan memiliki kontak dengan dua pasien sebelumnya yang telah dirawat di RSUD Selianti Saroso Dan saat ini hasil laboratorium dari laki-laki dewasa tersebut belum keluar Sehingga belum dapat dipisitkan apakah pasien tersebut mengindap virus corona atau tidak Dari RSUD Kota Depok, Dian Ramukni untuk Medcom Updates Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!